Al-Fatihah Ustadz Eko dan Ustadz Aini Yang sudah bergabung di Zoom meeting kita Anak-anakku, anak-anak rohis yang luar biasa Yang hebat-hebat dan terus bersemangat ya Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pengajian atau kajian Baik anak-anak sekalian Saya coba akan share dulu ya Saya share-kan dulu PPT ya Sudah nampak ya? PPT saya sudah nampak? Sudah Oke, nah ini kan wajahnya tidak asing ya Ini sengaja saya tampilkan lagi karena ternyata rohisnya ini kan ada anak baru ya Ini ada 7B, ini ada Rizky, siapa ini? Jadi kita membahas sore hari ini judulnya adalah berusaha menjadi muslim sejati Berusaha itu artinya ya kita berusaha supaya kita jadi orang muslim yang benar-benar muslim Jadi kegiatan kita sore hari ini itu diniatkan benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati Nah ini nama saya ya Saya kira yang kelas 8, kelas 9 sudah kenal ya Yang kelas 7 baru kenal sekarang ya Semoga nanti terus bersemangat ya Nah diskusi kita sore hari ini kita ingin belajar tentang pengertian muslim Lalu ayat-ayat yang kaitannya dengan ajaran Islam atau ayat-ayat tentang apa itu Islam Lalu langkah-langkah menjadi muslim sejati Nah mungkin hari ini kita tidak akan menyelesaikan ayat-ayat sore hari ini kita bahas 5 saja ya Yang pertama anak-anak Pengertian Islam Ayo siapa yang micnya sudah buka itu ada Nabilah Ayo Apa kira-kira Pengertian Islam Islam adalah agama Allah yang diwahyu kepada para Rasul Sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia Sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup material dan sepirituil duniawi dan ukrawi Ya itu yang disebut pengertian Islam Jadi anak-anak kalau begitu Islam itu bukan hanya agamanya Nabi Muhammad Bagaimana jawabannya Jadi Islam itu berarti agamanya siapa Semua Rasul berarti termasuk Termasuk Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim Itu semua berarti Islam Untuk apa agama Islam itu? Untuk memberikan petunjuk dan kasih sayangnya Allah bagi manusia sepanjang masa Dari manusia sepanjang masa Kalau begitu Islam itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Lupa kok ada agama Yahudi Kok ada agama Nasrani Ya nanti kita bahas di tempat atau di waktu yang lain ya Nah untuk apa Islam itu diberikan Allah menjamin kesejahteraan hidup material dan sepirituil Jadi kalau kita ingin hidupnya sejahtera baik materi maupun sepiritual Baik di dunia maupun di akhirat Maka syaratnya anak-anak harus menjadi orang Islam Oke sekarang ayat-ayat Nah ini ayat yang terkait dengan Islam agama para Rasul Apa ada anak-anak yang Membuka Al-Quran? Silahkan nanti dibuka Al-Quran Surat 42 Silahkan anak Surat 42 Saya khawatir takut Apa? Salah saya mengutip ya Ini karena terburu-buru tadi Surat 42 Yaitu surat Asuro Nah silahkan sambil belajar ya Buka-buka ayat ya Surat Asuro Ayatnya 13 Siapa yang berani menerjemahkannya? Halo Ada yang siap menjadi penerjemahnya? Wasyaro'a Apa artinya? Wasyaro'a Dia mensyariatkan Siapa yang mensyariatkan? Allah ya Wasyaro'a lakum Dia mensyariatkan Bagi kalian Minas ini Dari Agama Dari agama Ma wasso Apa yang dia wasyatkan? Bihi Dengan wahyu itu Nuhan Nabi Nuh Ya Waladhi Jan Yang Awhayna Kami Wahyukan Ilaika Kepadamu Ilaika ini kembalinya Kepada Nabi Muhammad Ya Karena Al-Quran ini Diturunkan kepada Nabi Muhammad Ya Jadi maksudnya apa? Bahwa yang disyariatkan Atas manusia itu Termasuk yang diwahyukan Kepada Nabi Muhammad Itu juga diwahyukan Kepada Nabi Muhammad Wama Wasyayna Dan kami wasyatkan Dan apa yang kami wasyatkan? Bihi dengannya Itu wahyu Siapa? Ibrahim Nabi Ibrahim Wa Musa Dan Nabi Musa Wa Isa Dan Nabi Isa An-Aki-Mud-Dina Agar Mendirikan Agama Ya Agar Atau bahwa Mereka semua itu Menegakkan Agama Walatafarroku Dan janganlah Kalian bercerai-cerai Tinggi Di dalam Ajaran Agama Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah itu sudah Mewahyukan Menyariatkan Ajarannya Baik kepada Beda-Mud-Mud-Dina Antara Nabi-Nabi Nabi Noah Nabi Ibrahim Nabi Musa Bahkan Nabi Musa Atau Nabi Isa Itu sering menjadi Artis Di dalam Setiap Ayat-ayat Al-Quran Karena Sebagian orang yang Meyakini Mengikuti Ajaran beliau Yang menisbatkan Masih ada Sekarang Yaitu Kaum Yahudi Dan Nasrani Kabura Alal Musyrikina Sangat berat Bagi orang-orang Musyrik Mata Deunghum Apa yang Kalian Teru kepada Mereka Tilahi Kepatanya Jadi orang-orang Musyrik Itu merasa Berat Kalau umat Islam ini Bersatu Allahu Yajatabi Dan Allah Memilih Ilaihi Kepatanya Mayasya'u Siapa yang Dibendaki Wayahdi Dan Allah Memberi Petunjuk Ilaihi Kepatanya Mayunib Mayunib Orang yang ingin Kembali Jadi Anak-anak Sekalian Ini Dasarnya Bahwa Islam itu Agama Para Rasul Yang berikutnya Ini Dasar yang Kedua Yaitu Islam itu Adalah Agama Berserah Diri Jadi Kalau kita Menjadi Orang Islam Hidup Kita ini Harus Berserah Diri Pasrah Total Kepada Allah Ini ayatnya Waman Dan Barang Siapa Ahsanu Lebih Baik Atau Berbuat Baik Dinan Di Dalam Agama Waman Dan Siapakah Ahsanu Yang Lebih Baik Dinan Agamanya Miman Dari Orang Aslama Yang Berserah Diri Atau Menyerah Wajah 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 Nya Lilahi Kepada Allah Wahua Muhsinun Dan Mereka Dikuat Baik Wattaba'ah Dan Ibu Milata Ibrahimah Ajaran Nabi Ibrahim Hanifan Yang Cenderung Baik Wattakodallahu Dan Allah Menjadikan Ibrahimah Nabi Ibrahim Holilan Sebagai Kekasih Jadi Orang Islam Itu Adalah Orang Yang Pasrah Aslama Wajah Mulillahi Wahua Muhsinun Jadi Orang Islam Itu Adalah Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Dan Berbuat Baik Jadi Jangan Pernah Mengaku Sebagai Orang Islam Kalau Tidak Pernah Tunduk Kepada Allah Dan Berbuat Baik Nah Salah Satu Bukti Tunduk Kepada Allah Apa Sholat Lima Waktu Ya Dan Mewujudkan Sholat Itu Dalam Perbuatan Yang Baik Nah Ya Nanti Kita Bahas Lebih Lanjut Berikutnya Ayat Lain Mungkin Hari Ini Lima Al-Baqarah 136 Jadi Islam Itu Adalah Agama Semua Nabi Tadi Sebenarnya Sudah Asura Tapi Ini Dipertegas Lagi Ulu Amanah Billahi Ulu Mereka Berkata Amanah Kami Beriman Billahi Kepada Allah Ya Wama Unzila Ilainah Dan Apa Yang Diturunkan Kepada Kami Wama Unzila Ilai Ibrahimah Dan Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Ibrahim Wa Ismailah Dan Nabi Ismail Wa Ishak Dan Nabi Ishak Wa Ya'kub Dan Nabi Ya'kub wal asbati dan keturunannya keturunannya Nabi Ya'kob termasuk Nabi Yusuf, Nabi Musa orang-orang Yahudi itu keturunannya Nabi Ya'kob wama utia Musa dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa waisa dan kepada Nabi Isa wama utian Nabi Yuna dan apa yang diturunkan kepada Nabi Nabi kalian mirrabihim dari sebelum, dari Tuhan mereka nah jadi anak-anak sekalian semua ajaran Nabi yang diturunkan oleh Allah itu menghendaki kita menjadi orang Islam mana buktinya Pak nanti kita dilarang larangannya apa janganlah kamu sekalian yang membeda-bedakan salah satu dari mereka siapa? ya Nabi-Nabi yang disebutkan tadi itu mulai dari Nabi Ibrahim Nabi Isa Nabi Ismail Nabi Ishak Nabi Ya'kob keturunan Ya'kob Nabi Musa Nabi Isa ya dan semua para Nabi jangan dibandingkan jangan dibandingkan jangan diperdebatkan maksudnya Allah sekarang Galil yang ketiga nah Islam itu adalah agama yang sesuai dengan Fitroh ini kayaknya belum ada ayatnya ya silahkan nanti dibuka di surat Rum surat yang ke-30 ya surat yang ke-30 ayatnya 30 ini kayaknya saya belum membuat ininya apa belum saya copy di sini silahkan anak-anak dibuka surat 30 ayatnya ayat 30 juga gampang ya jadi Islam itu agama yang sesuai dengan Fitroh sesuai dengan jiwa manusia sendiri nah ya itu bunyinya fa'akim wajahaka liddini hanifah fa'akim dan tegakkanlah wajahaka wajahmu liddini kepada agama hanifan yang lurus atau cenderung pada kebaikan jadi Islam itu adalah agama yang cenderung kepada kebaikan fitroh atau ciptaan Allah alati fatoran nasa yang menciptakan manusia alaihi atasnya latabdila tidak ada perubahan lichol kilahi terhadap ciptaan Allah demikian itulah agama yang lurus walakin akan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia layak lamuna tidak mengetahui itu ayat yang terkait dengan surat rom ayat 30 jadi Islam itu agama sesuai dengan fitroh yang berikutnya ini terakhir untuk kajian hari ini surat al-baqarah ini surat yang sering dibaca oleh para mubalek khususnya di bulan ramadhan siapa yang ingat bukan ya ayo latina aman kutiba alaikum siam tapi ayat yang berbunyi apa syahrul ramadhan ladi unzila fihil quran hudan linnasi wabayyina timinal hudha wal furpon ya masih ingat anak-anak kalau di bulan ramadhan biasanya para mubalek itu akan membaca ayat ini ayat ini panjang sekali lumayan ini ada 1,2,3,4,5,6 ada 6 garis syahrul ramadhan bulan ramadhan al-ladi yaitu bulan unzila yang diturunkan fihi di dalam bulan ramadhan itu al-quran untuk apa al-quran itu diturunkan hudha sebagai petunjuk bagi siapa petunjuk itu linasi petunjuk bagi manusia wabayinati minal hudha dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut luar biasa ya ada petunjuk nanti juga ada dijelaskan juga jadi tafsir al-quran yang paling bagus menurut para ahli tafsir al-mufasir yaitu tafsir bil maktur ya nanti kalau anak-anak sudah belajar studi islam akan kenal istilah tafsir bil maktur yaitu tafsir yang ditafsirkan dari ayat satu ditafsirkan ke ayat yang lain atau tafsiran ayat misalnya ayat ini tafsirnya di surat ini ayat sekian nah itu itu namanya tafsir bil maktur atau ayat al-quran yang ditafsirkan dengan hadis itu tafsir bil maktur namanya tapi nanti juga ada tafsir yang menggunakan birroki dengan akal itu nanti kita akan belajar kalau anak-anak ikut di studi islam ya nah berikutnya selain sebagai penjelas petunjuk wal-furkan sebagai pembeda makanya kadang ada orang menyebut al-quran itu dengan istilah al-furkan atau pembeda lalu faman syahidah min kumus syahroh ini saya kira sudah menjelaskan tentang hari Ramadan ya nah intinya yang kaitannya dengan ayat sesuai dengan petunjuk ini ini adalah sahruh Ramadan ladi unzilabit kuran budalinas wabain nadi minyak wabur bantah jadi itu anak-anak kajian kita pada sore hari ini semoga ada pertanyaan pertanyaan ya sampai detik ini sudah ada 21 ya termasuk saya berarti ya silahkan kalau ada yang bertanya jadi ada 5 ayat tadi yang sudah saya sharekan di screen ya mungkin ada yang mau bertanya jadi intinya anak-anak sekalian anda tetap yakin bahwa islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitroh dan agama semua rasul jadi kalau ada orang mengatakan nabi isya itu kan anu kitab injil berarti islam itu belajar injil juga kalau ada orang yang tanya begitu bagaimana ada yang kelas 2 ini ada yang kelas 8 yang materi tentang kitab masih ingat anak-anak kelas 8 kita itu wajib mengimani wajib mengimani meyakini bahwa kitab injil diturunkan oleh Allah tetapi kita tidak wajib mengamalkan isinya mengapa karena ajaran yang ada di dalam injil sudah disatukan di dalam Al-Quran jadi bagi umat terakhir umat yang sekarang yang paling otentik dan paling pas diamalkan adalah Al-Quran jadi jangan kemudian gini nanti ada yang salah sangka ya tadi kan saya bilang bahwa Islam itu agama para Rasul kan boleh Pak saya mengikuti Nabi Isa kan boleh Pak saya mengikuti Nabi Musa kan juga Islam juga nah itu kadang-kadang orang-orang orientalis orientalis itu orang yang berpikir tentang apa dunia Islam tapi versi mereka itu orientalis jadi pemikiran orang barat tentang Islam itu namanya orientalis nanti itu juga akan dipelajari kalau sampai belajar studi Islam khususnya di sejarah agama-agama atau di fakultas Usuluddin Anda akan tahu tentang pelajaran orientalisme nah ayo siapa lagi yang tanya jadi kalau ada orang kalau begitu kan semua ajaran agama kan Islam Nabi Musa Islam Nabi Isa Islam tak apa-apa kan Pak saya ikut ajarannya Nabi Isa saya pelajari Injil ayo gimana jawabnya siapa yang berani jawab ayo 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 dibuka mic-nya halo atau Pak Ekom bantu atau Bu Aini ayo siapa ayo kira-kira ayo ayo biye ayo ada yang jawab kok diam saja namanya kajian kan jangan saya terus ya ayo siapa siapa yang jawab lalalalalala hanya diutus untuk Bani Israel itu jawabannya satu jawaban pertama jadi Nabi Isa dan Nabi Musa itu diutus hanya untuk Bani Israel jawaban satu jawaban kedua kitab Injil kitab Taurat kitab Zabur semua ajarannya sudah disatukan di dalam Al-Quran karena Al-Quran tugasnya adalah membenarkan ajaran Injil ajaran Taurat ajaran apa Zabur ayo coba dibaca nanti surat Ali Imran ayat 2 kalau gak salah makanya anak-anak harus rajin baca Quran harus rajin ngaji ada lagi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren gitu ya kalau tidak ada saya kira cukup kalau saya terus yang pidato ya buat youtube saja saya saya tak buat youtube kamu tinggal dengarkan maksudnya webinar pakai youtube mungkin ada yang tanya luar biasa jadi sekali lagi seperti pesan para ustad-ustadnya tadi itu progres harus jadi contoh coba sekarang semua dinyalakan dong supaya kita bisa neriakan yell bareng-bareng semua dinyalakan jadi mulai dari apa mic-nya videonya ya dinyalakan ini yang belum siapa ini Nadia belum sabatina belum wah mudah belum kalau ustad-ustad ini mungkin ngomong ya ya Nadia dianti ya pak cik kita gendong kita lagi gendong ya gak apa-apa kalau anak-anak mana ini Aisyah Nadia sabatina ayo Nadia nah Coba masih ingat tadi yell kita pertama apa cerdas iklas 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 omol akbar ya cerdas iklas 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 cerdas iklas 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 mungkin pak ustad iklas sambil menangkap layar supaya kelihatan keren rovis 29 ulangi lagi ya rovis 29 cerdas iklas 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 anak-anak sekalian saya kira itu ya kajian kita sudah satu jam lebih dua menangkap tapi kalau mau dilanjutkan ya boleh saja masih kangen-kangenan ya sambil ngobrol tapi pengajiannya saya tutup kita bersama-sama dengan doa kaforatul majlis subhanakallah umma wa bihanbika asyadu'ala ilaha ilaha anta astaudhiru'a wa'adhu ilaih alhamdulillah hirafi asyadu'a asyadu'a asyadu'a